ikut-ikutan kayak orang lain gak usah repot-repot menjelaskan akan siapa diri kita gak usah karena bagi para pecinta tidak peduli dengan kekurangan kita barangkala bagi para pembenci tidak peduli dengan prestasi kita udah, jadilah orang yang baik dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun ketika ada keburukan balaslah dengan kebaikan gitu, jadi ketika ada keburukan balas dengan kebaikan bukan dengan keburukan yang sama kalau dengan keburukan yang sama, apa bedanya dengan dia itu ya teman-teman ya ambisi itu tidak baik ambisi dunia gak boleh, ambisi akhirat juga gak boleh udah, kan Robiah Adawiah itu sampai berdoa Ya Allah bila mana ibadahku karena aku mengharapkan surga palingkanlah aku darinya bila mana ibadahku karena aku takut neraka bakarlah aku di dalamnya bila mana ibadahku karena mengharapkan karunia berikanlah kepada mereka yang meminta namun jika ibadahku karena mengharapkan cinta dan ridau darimu maka jangan sekali-kali engkau palingkan wajahmu dariku itu hidup namanya orang kalau menjalani hidup seperti itu yang gak ada ambisi akhiratnya gak ada ambisi dunianya gak ada ambisi udah jalani aja yang kita cari ilahi antama sudi waridokarmaklubi atini mahabataki jadikan bahan intropesi diri jadikan bahan muasabah sehingga jadikan penyakit kita sebagai pijakan anak-anak tangga untuk kita lebih dekat kepada Allah iya loh kalau Allah udah meridoi kita mah udah nikmat kan tujuan hidup itu mencari ridau Allah karena kalau Allah udah ridau ya ridownya di pokoknya kalau Allah udah ridau mah udah enak dah hidup dah enak orang lagi sembuh kalau belum dapat ridownya Allah sembuh ya bagaimana mau sembuh orang lagi sulit kalau belum dapat ridownya Allah ya gimana mau bisa menerima kesulitan itu orang lagi bersedih belum dapat ridownya Allah ya gimana mau bisa berdamai dengan keadaannya ayo makanya hidup itu yang dicari ilahi antama sudi waridokarmaklubi artini mahabataka wah marifataka tuh teman-teman ya makanya telan-telan sedikit demi sedikit ayo kita sama-sama belajar tatalah hati kita karena barang siapa yang menata hatinya Allah akan tata kehidupannya tuh dengan adanya sakit alhamdulillah kenapa sakit kok alhamdulillah ya alhamdulillah karena Allah sendiri yang berfirman ya Allah titipkan kita penyakit barang siapa yang ridown menjalannya apa ridown menerimanya sabar dalam jalinya penyakit itu sebagai penggugur dosanya bahkan di saat dia ridown dengan penyakitnya sabar dalam jalinya hijabah doa-doanya kalau lagi sakit ada momen emas sakit itu baik sakit jasad maupun tersakiti hati itu momen emas makanya apa ketika lagi hal seperti itu ayo doa yang terbaik ayo doa yang terbaik tandanya apa kalau Allah meridoi diri kita tidak ada ketakutan kekhawatiran kecemasan dalam hidupnya tidak ada keinginan harapan angan-angan dunia yang berlebih dalam hidupnya dia hidup menjalani catatan takdir yang Allah tuliskan karena apapun yang dia lakukan dia melihat dengan kacamata keimanan karena hanya dengan kacamata iman kita bisa melihat keindahan dari setiap catatan takdir yang Allah tuliskan itulah orang yang sudah diridoi oleh Allah tidak ada ketakutan tidak ada kekhawatiran tidak ada kecemasan dalam hidupnya tidak ada rasa putus asa tidak ada kelukesah dalam hidupnya itu ciri-cirinya selalu berbahagia dengan keadaan apapun Allah titipkan sakit Alhamdulillah bahagia dengan penyakitnya sebagaimana Nabi Ayub bahagia dengan penyakitnya karena semakin sakit semakin dekat kepada Allah semakin sakit digugurkan dosanya oleh Allah semakin sakit diijabah doanya oleh Allah inilah orang yang ridho ketika diberikan sulit dia yakin dengan firman Allah ia sapasahkan kesulitannya kepada Allah ia tetap menjalankan perannya menjadi manusia yang baik menjadi hamba yang terbaik karena ia menyadari dirinya punya kendala Allah yang punya kendali jika Allah sudah ikut andil tidak ada yang mustahil meskipun mustahil menurut kita sulit menurut kita tidak akan mungkin menurut kita namun jika Allah sudah ikut andil tidak ada yang mustahil ya ya ayo makanya belajar jadi orang-orang yang seperti itu teman-teman ya coba diulang kata-katanya doanya doanya Ya Allah bila mana ibadahku karena aku mengharapkan surga palingkanlah aku darinya dan bila mana ibadahku karena aku takut neraka bakarlah aku di dalamnya dan bila mana ibadahku mengharapkan karunia darimu maka berikanlah kepada mereka yang meminta namun bila mana ibadahku karena mengharapkan cinta dan ridho darimu maka jangan sekali-kali engkau palingkan wajahmu dariku itu doanya Rabi Adawi ya ya Masya Allah bagaimana wanita yang meninggalkan suami saat susah slebet itu masa iya ada uang abangku sayang gak ada uang abangku tendang istri kayak gitu slebet aja jangan kayak gitu ya ada uang abangku sayang gak ada uang abangku tendang jangan jangan jadi seperti itu ya kita itu lagi sama-sama belajar kita adalah sang pendosa yang sedang belajar menjadi orang baik jadilah pribadi yang baik dalam keadaan apapun dalam situasi apapun ya kita harus belajar kita jadi orang yang baik dalam keadaan apapun dalam situasi apapun ya ketika kita perannya sebagai seorang istri jadilah istri yang baik karena Allah dan untuk Allah jangan jadi istri yang baik untuk suami itu adalah patah hati yang disengajakan jadilah istri yang baik jadilah pasangan yang baik karena Allah dan untuk Allah ketika peran kita sebagai anak jadilah anak yang baik karena Allah dan untuk Allah ketika peran kita sebagai orang tua jadilah orang tua yang baik karena Allah dan untuk Allah ketika kita menjadani hidup yang terbaik karena Allah dan untuk Allah yakinlah, Allah tidak akan pernah hianat kepada hambanya yang mencintainya kepada hambanya yang mempersembahkan cintanya kepadanya Allah tidak akan hianat, namun kebaikan yang kita lakukan, diniatkan untuk makhluk, maka bersiap-siaplah itu adalah patah hati yang kita sengajakan, patah hati yang kita rencanakan tuh, jadi jalani peran hidup itu, melakukan kebaikan itu bukan karena makhluk, karena Allah ketika suami dalam keadaan sulit, eh, ditinggalin berarti dia sudah melanggar sumpahnya, dia sudah melanggar janjinya, janji yang ia tanda tangani, selembar kertas yang diberikan oleh pihak KUA saat ijab kobol ya, selembar kertas yang diberikan oleh pihak KUA saat ijab kobol, siap menjadi istri yang sabar, taat dan patuh kepada suami, sok, prakteknya dalam hidup, suami ada duit, abangku sayang, suami gak ada duit, abangku tendang, eh dah, istri kayak gitu selebet jangan dipelihara istri cari istri yang lain gitu ya teman-teman ya jangan jadi budak cinta apalagi budak cinta kepada makhluk gitu ya wah ini kayaknya lagi ini nih kayaknya lagi menyebab pertanyaan begitu pun para suami suami yang PA kepada istri karungin ikat pakai batu cemplungin di laut kalau ada suami kayak gitu ada suami durhaka sama istri bukan hanya istri loh yang durhaka sama suami suami juga bisa durhaka sama istri zolim kepada istri sombong kepada istri wah karungin ikat batu cemplungin apalagi kalau ada suami yang pengen jadi raja pengennya dilayani pengennya disubuhi ah selebet Rasulullah manusia yang paling mulia saja dia masih bantu kerjaan dapur istrinya ingat wahai para suami mencuci piring tidak akan merendahkan harga dirimu mencuci baju tidak akan merendahkan harga dirimu nyapu rumah tidak akan merendahkan harga dirimu justru di saat kau membantu pekerjaan istrimu disitulah letak suami sejati itu teman-teman karena suami sejati itu memuliakan istri bukan membantukan istri apa bahannya bukan memperbudak istri istri dijadikan pembantu eh dah anak orang dijadikan pembantu ya kayak gitu teman-teman ya para suami jangan jadikan istri sebagai pembantumu tapi jadikanlah istri belahan hidupmu iya dong karena gini teman-teman jadi rumah tangga itu harus kerjasama ya berkorban untuk membahagiakan itulah kerjasamanya bukan menuntut kebahagiaan ingat istri yang baik adalah yang lebih mengedepankan beras ketimbang paras itu istri yang baik nah suami yang baik suami yang mengedepankan paras ini daripada kerja apaknya itu gitu ya jadi kerjasama istri yang baik itu istri yang mengedepankan beras ketimbang paras nah suami yang baik yuk peduli dengan paras istri jangan nunggu bank dipstick habis sebelum habis beliin bank bedak habis sebelum habis beliin tuh karena indahnya istri itu surga untuk suami giliran suaminya kucok gak pernah dimodalin ngelirik perempuan lain eh dah ya 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 gitu gitu jadi suami yang baik itu mengindahkan paras istri tuh bukan memperbudak istri giliran istri dicium wajah kayak bala-bala binyak semua eh ilfil modalin kagak ilfil iya ini suami PA namanya begitu pun para istri ketika keluar rumah pipi digloingin bedak ditebelin bibi dimenorin jalan pakai baju apa buricak burineng gemerlah penuh dengan kemilauan minyak wangi satu botol dipakai semua sekali jalan semerbak sejagat raya giliran diri dalam rumah suami pengen meluk bau apak bau bawang minyak udah kayak bala-bala wajah udah kayak bala-bala ini juga gak baik ya maka bersolek lah pada tempatnya berindah lah dalam dengan pasangannya tuh ya temen-temen ya lagi-lagi juga mentam-mentam berangkat kerja beuh baju necis rambut meliwis seperti harmoko ada garis kutunya beuh wangi seger begitu di dalam rumah bau asap rokok bau tembako lah gimana monik mat rumah tangganya dimana monik mat rumah tangganya kalau kayak gitu ya makanya rumah tangga itu yuk ikuti dalam sebuah kitab salah satu kitabnya yaitu kitab Syama'il Muhammadiyah supaya kita bisa belajar ketika Rasulullah dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi cara memperlakukan istrinya cara memperlakukan pasangannya indah kok hidup itu Rasulullah itu simbol keromantisan simbol keromantisan itu Rasulullah temen-temen Rasulullah itu ketika istrinya lagi marah dia diem-diem dari belakang pelan-pelan lalu dipeluk istrinya kalau bahasa kita mah love you sayang kecup keningnya gitu ini mah lagi istrinya lagi ngedumel malah update status disindir-sindir eh dah gimana akan bayi tijan nanti rumahku surgaku rumah tanggaku surgaku gimana suami lagi ngedumel ya diluluhin laki-laki suaminya lagi apa istrinya lagi ngedumel ya saling meluluhkan makanya rumah tangga itu berkorban berkorban untuk membahagiakan bukan menuntut kebahagiaan so katuda ketika suamimu misal abis gajian orangnya lagi baik so bersenandung di hadapannya memandangmu nanti suami terpesona namun ketika suami lagi PA sifatnya lagi kasar sifatnya lagi gak baik atuh kepada istrinya bersenandung di hadapannya insya Allah wahai manusia indah menikmati rumah tangga itu ya Allahuakbar ya itu teman-teman ya ayo apapun keadaan kita jadilah yang baik karena Allah dan untuk Allah rumah tangga itu bukan menuntut kebahagiaan namun berkorban untuk membahagiakan tapi kalau korban mulu itu korban perasaan namanya Allah 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 itu ya teman-teman ya Bismillah hari Jumat harinya rumah tangga Bismillah berkasal untuk semuanya ya Bismillah semoga room ini senantiasa membawa manfaat ya teman-teman ya ya udah 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 stop ketawanya stop itu ya teman-teman ya yuk teman-teman jika teman-teman merasa room ini bermanfaat teman-teman rumah merasa room ini membawa manfaat jadikan diri kita pula manfaat bagi yang lain bagaimana caranya Bismillah kita support dakwahnya dengan tap-tap Bismillah semoga angka ini tercapai di angka 300-nya di room ini moga tercapai di angka 100-nya jika teman-teman merasa room ini bermanfaat yuk teman-teman yuk karena boleh jadi di luar sana banyak orang-orang yang sedang putus asa dengan penyakitnya sedang banyak orang yang putus asa dengan masalah dalam hidupnya Bismillah semoga adanya di room ini bisa menjadikan jalan keluar terbaik jalan serbuh yang terbaik jalan kebahagiaan yang terbaik yuk bagikan bersama-sama semoga menjadi kebaikan keberkantung diri kita ya Masya Allah berkas lalu untuk semuanya semoga apapun aktivitas teman-teman tidak melupakan kegiatan teman-teman kenapa? banyak juga teman-teman yang ikuti live kita ujung-ujungnya rebus air sampai habis airnya rebus kacang sampai jadi kacang bakar bahkan lagi apa namanya lagi rebus apa lagi masak nasi sampai gosong ya jangan gitu juga tapi teman-teman itu ya teman-teman indahnya rumah tangga itu sebegitu sebetulnya luar biasa kalau yang udah telanjur seperti itu ibarat nasi udah jadi bubur jangan diambil pusing cari topping nah apa buburnya dikasih suiran ayam dikasih cakwe dikasih telur dadar dikasih kacang nanti jadi kebubur ayam enak kok ya jadi gitu ya teman-teman jangan pernah menyesali dengan sesuatu yang pernah dengan sesuatu yang sudah kita alami jangan disesali misalnya seandainya dulu saya gak nikah sama dia itu sesuatu yang juga disuka oleh Allah ya sarapan bubur sum-sum baju gede sarapan bubur sum-sum baju gede burita bubur F spesial spesial banget yaudah itu sambalnya 3 sendok sambalnya sampai menampar di mulut sabar karena orang yang mencintai rasa pedas insya Allah keluar daripada masalah-masalah satu orang hipertensi makan pedas insya Allah sembuh kolesterol makan pedas insya Allah sembuh kemudian dengan padas orang yang memiliki masalah bau badan insya Allah sembuh dengan sering makan pedas orang yang suka mager insya Allah gak mager lagi dengan suka pedas orang yang dikit-dikit ngantuk ibadah ngantuk insya Allah gak ngantuk lagi itulah rasa pedas itulah kenapa yang namanya setan gak suka dengan lada itu makanya orang kalau lagi sifatnya males ngapa-ngapain males kemudian sholat sering lupa rokaat ada ikhtiar terbaik bukan ikhtiar terbaik ada salah satu ikhtiar yang lucu namun sangat berpengaruh apa? yuk cium lada disaat cium lada bersin sok kata dokter orang bersin itu apa? mengeluarkan virus dan bakteri berapa yang keluar? ya berapa yang keluar? yang keluar itu lebih dari 2000 virus dan bakteri virus dan bakteri adalah makhluk Allah yang tidak terlihat kasat mata bisa dilihat dengan alat khusus makhluk Allah yang tidak terlihat kasat mata dalam agama kita disebutnya adalah jin makhluk goib jadi orang lagi bersin itu jalan kesembuhan yang Allah berikan kepada dirinya tanpa ia bahasanya tanpa ia melakukan hal-hal yang gimana-gimana jadi bersin itu manfaatnya luar biasa teman-teman ya bersin itu manfaatnya luar biasa sok makanya kalau ada lada sium kok bersin? bersin bersyukur karena dikeluarkan virus dan bakteri dalam tubuhnya dikeluarkan makhluk-makhluk tidak baik dalam tubuhnya itu teman-teman ya bagi teman-teman yang gak suka pedas gampang sakit orang yang gak suka pedas contoh masuk penyakit asam lambu orang yang gak suka pedas masuk penyakit darah rendah orang yang suka pedas penyakitnya vertigo sok teman-teman ya HB rendah itu orang-orang yang gak suka pedas imun tubuhnya lemah pedas itu bagus tapi jangan berlebih ya gimana mau makan pedas dengerin ucapan suami aja udah pedas sikap suami aja udah pedas wah pedas saya udah dasyat banget ya selamat menikmati pedas sambal ya pedas sambal pedas sambal itu bagus pedasnya lada juga bagus namun jangan berlebih karena pedasnya lada itu menjadikan hangat dalam tubuh kita baru kalah bunda rita baru kalah baru kalah adik iparku makan bakso sambalnya semangkok itu berlebihan gak boleh gak boleh makanan itu tidak akan menjadi penyakit selagi makanan itu halal tidak subhat berdoa terlebih dahulu makan dengan cara yang benar dan tidak kebanyakan makanan tidak akan menjadi penyakit tuh bagus pedas lada atau cabai dua-duanya bagus tapi jangan berlebih kalau saran saya lebih ke lada karena cabai itu ada biji-biji biji yang sulit dicerna oleh alam organ tubuh kita kalau lada itu halus jadi dua-duanya bagus cuma lebih kepada lada sih kalau saya karena disini juga disebutkan nih halaman berapa ya kemarin itu tentang manfaat lada hmm mana ya pokoknya ada dalam kitab ini saya lupa halaman berapa jadi lada itu lada itu manfaatnya luar biasa sekali apalagi lada masak daging lada hitam ayam lada hitam masak apapun pakai lada enak teman-teman enak kalau habis makan sambal ulu hati panas itu kenapa ya teman-teman berarti ada luka pada lambungnya ada luka pada lambungnya caranya gimana minta maaf dulu kepada sambal berkata-kata dulu pada sambalnya wahai sambal pemilik rasa pedas berdamailah dengan organ tubuhku jadilah nikmat dalam mulutku aman dalam lambungku sok dikata-kata ya berkata-kata berkata-kata seperti itu kepada sambal aman nanti sambalnya wahai sambal pemilik rasa pedas berdamailah denganku jadilah nikmat untuk mulutku aman untuk lambungku nanti makan sambal juga aman untuk organ tubuh kita salah hilangkan rasa cemas dan takut itu harus dilawan harus dirubah jelas Allah berfirman Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri berarti cemasnya harus dilawan takutnya harus dilawan jangan diikuti karena kalau diikuti semakin betah penyakit itu bagaimana cara melawannya salah satu-satunya jalan keluar terbaik untuk melawan ketakutan kekhawatiran kecemasan adalah dengan jalan ketaatan ketaatan apa yang bisa dilakukan lagi takut lagi cemas baca Quran Allah yang berfirman dalam Al-Quran surat Yunus ayat 57 itu teman-teman baca Al-Quran dulu aku mau minum kopi hitam takut sekarang saya malah suka minum kopi hitam Masya Allah itu teman-teman makanya udah deh yang masih pantang-pantang makanan yuk segera minta maaf sama makanan biar teman-teman bisa berdamai dengan makanan karena boleh jadi letak obat letaknya apa letak obat jalan sembuh penyakit kita boleh jadi terletak pada makanan yang tidak disukai ayo jangan suzon sama makanan Allah tidipkan makanan Allah ciptakan makanan itu sebagai bentuk rahmatnya sebagai jalan riski darinya maka jangan pernah berpasangka buruk dengan makanan Allah sendiri yang berfirman roban nama hal tidak ada satu pun yang Allah ciptakan sia-sia maka sungguh sangat lucu ada orang hidup cuma sekali makanan dipantangi rugi atau tidak ya gitu semuanya dahsyat teman-teman yang teman-teman yang misalnya teman-teman yang sering cemas sering lupa rokaat mager kemana-mana takut kemudian penyakitnya pindah-pindah kemudian apalagi namanya pelupa yuk ada satu yang enak kok sebetulnya mudah sok teman-teman lada diulek kalau yang masih bentuknya merica ya atau beli deh kemasan lada ladamu bukan ladaku misalnya beli kemasan itu teburin aja dihirup nah itu kan nanti bersin tuh bersin itu sembuh bersin itu jalan sehat teman-teman karena kalau kita mempelajari dalam ilmu pengobatan bersin itu jalan sembuh jalan sehat obat yang sangat luar biasa yang Allah titipkan pada tubuh manusia karena bersin itu adalah rahmatnya Allah bersin itu adalah sunatullah bersin itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa manfaatnya namun kalau orang yang bersin terus berarti ada konsep dalam hidungnya nah bersin yang dimaksud adalah bersin yang disengajakan itu luar biasa manfaatnya teman-teman sebagaimana ini di halaman 89 sebagaimana muntah muntah yang disengajakan itu mengobati berbagai S93 muntah yang disengajakan itu mengobati berbagai macam penyakit kata siapa? Rasulullah yang bersabda mengeluarkan segala yang kotor segala yang buruk segala yang tidak baik segala yang mengganggu segala asbab sakit segala penyakit segala gangguan goib gitu teman-teman gak masuk paru-paru ya jangan banyak banyak kan namanya lada asal kita tabur waktu masak aja kan ngembulnya aja bisa bikin kita bersin bukan berarti ladanya disedot ini eh dah perih hidungnya taburin lada biarkan hawa atau udaranya itu kecium oleh kita bukan ladanya yang cium udaranya tuh ya teman-teman ya tuh ada doanya Alhamdulillah itu doanya yang mendengar ya Harmuqallah itu doanya ya jadi kalau kita ikuti pengobatan nih teman-teman teman-teman kalau punya buku ini itu banyak sekali ilmu dalam dunia pengobatan ya apalagi punya buku ini minimal punya dua buku ini nih teman-teman nih punya dua buku ini hidup dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi diajarkan oleh Rasulullah bagaimana cara melakukan hidup bagaimana cara menjalani hidup bagaimana cara tersenyum bagaimana cara matang diajarkan oleh Rasulullah namanya kitab siamail Muhammadiyah nah kalau kitab yang ini meskipun sobek ya ini teman-teman ya namun manfaatnya luar biasa ini kitab ini kitab ini adalah kitab pengobatan ketika teman-teman mempelajari kitab ini membaca kitab ini teman-teman sedikit demi sedikit akan paham ilmu pengobatan sesuai daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. gitu ya ya lumayan luar biasa udah punya belum kitab ini udah punya belum kitab ini ini banyak manfaatnya nih apalagi teman-teman yang pengen jadi manfaat bagi yang lain nah ini kitab siamail Muhammadiyah orang ketika sudah cinta dan rindu kepada Rasulullah membaca kitab ini saya yakin pasti nangis orang yang belum ada cinta dan rindu kepada Rasulullah cintanya masih B aja membaca kitab ini insya Allah meningkat cintanya kepada Rasulullah ya kemudian orang yang membaca buku-buku ini kitab-kitab ini sedikit demi sedikit akan paham akan paham dengan pengobatan Islami tuh bahkan manfaat dari rempah-rempah yang biasa kita masak ternyata bisa jadi jalan sembuh yang luar biasa teman-teman rempah-rempah yang kita masak bawang merah bawang putih cabai ketumbar kemudian jahe itu manfaatnya luar biasa disebutkan semua dalam kitab ini ya disebutkan semua dalam kitab ini makanya luar biasa teman-teman ya bagi teman-teman yang ingin memiliki kitab ini mudah-mudahan stoknya masih ada ya mudah-mudahan stoknya masih ada bentar mudah-mudahan dan stoknya masih ada masih ada ini ada Tibur Nabawi ini ada Syamail Muhammadiyah teman-teman tinggal pilih yang merah namanya Tibur Nabawi yang ini saya tak munculkan disini stoknya ada gak ya oh di kalau di maaf ya di room yang ini belum ada etalase bagi teman-teman yang ingin mendapatkan kitab ini silahkan keluar ketik lagi Ibnu Sina ada live di akun saya satunya disini saya munculkan kalau yang di akun ini belum ada ada doanya enggak ya Allah hamba memohon kepadamu ya Allah engkulah Rabb yang menggenggam suruh jiwa hamba-hambamu suruh makhluk dalam genggamanmu hamba mohon ya Allah jadikanlah lada ini jalan ihtiar hamba untuk mendapatkan sembuh yang berkah darimu itu teman-teman intinya mohon kepada Allah sebagai jalan sembuh sudah gunakan multi quest selama 60 mi di itu ya selagi multi quest selama 60 menit jam 9 iya selalu ke rumah ganti data baru kalah baru kalah oh iya untuk parfum hari ini parfumnya habis semuanya oh iya stoknya belum saya ini ya ya alhamdulillah hari ini itu parfum stoknya habis semua baik yang laki-laki yang perempuan yang apa namanya yang misik toharo yang ini habis semua parfumnya jadi kami lagi kehabisan stok semua yang laki-laki yang perempuan habis semua belum saya update ini mungkin besok atau ahad mungkin sudah ada untuk hari ini parfum semuanya habis stoknya belum ada lagi besok insya Allah ada kalau besok paling kalau pesen hari ini paling dikirimnya besok sudah buku sama ilmuh hamadiah yeah baru kalau baru kalau madu randu masih ada stoknya kemarin itu kalau gak salah ada 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 masih ada nih bagi teman-teman yang pengen madu randu stoknya masih ada nah ini madu randu saya sudah cewe malam Alhamdulillah sudah cewe kitabnya saya dapat harga 100 murah murah insya Allah nanti apa namanya ada satu kitab lagi namanya kitab Toriku Shifa namun kitab ini belum ready ya minta doanya mudah-mudahan cepat ini ya apa cepat dibukukan kitab ini kitab Toriku Shifa itu kitab yang sangat luar biasa teman-teman oh iya madu lagi promo nih infonya nih madu lagi promo siap saat besok pengen cewe silahkan iya jadi untuk parfum hari ini kami tidak membuka keranjang ya karena stoknya semuanya habis stoknya semuanya habis insya Allah besok besok ada Alhamdulillah paket madu randu dan misi toharo sudah sampai Alhamdulillah semoga madunya bisa jadi jalan sembuh berbagai macam penyakitnya dan misi toharonya bisa menjadikan asbab kelembutan apa indahnya dalam ibadah ketenangan dalam hati ketentraman dalam hidup bertambah romantisme dalam rumah tangganya madu randu sudah ready stop ya ya tuh jadi ada ready ya memang madu randunya kami tuh kemarin panennya agak sedikit bermasalah ya teman-teman ya maksudnya bermasalah itu kurang maksimal kurang maksimal panennya kemarin madu untuk batu empedu bagusnya apa? kaliandra madu untuk batu empedu pakai yang kaliandra saya tak munculkan yang kaliandra batu empedu batu ginjal usus buntu insyaallah pakai yang kaliandra silahkan garam himalaya kegunanya untuk apa? silahkan bisa browsing bisa browsing di google manfaatnya banyak sekali garam himalaya tuh manfaatnya banyak sekali silahkan bukunya beli dimana? sob ini munculkan saya tak munculkan bukunya ada yang untuk pengobatan yang warna merah ya kemudian ada yang tentang kisah nabi itu yang warna putih untuk disini madu silahkan di room ini madu randu sama kali madu lagi ready ya cuma stoknya gak banyak jadi madu kami itu tergantung panennya kalau panennya lagi banyak ya kita stoknya banyak kalau panennya lagi kurang banyak ya kita kurang banyak gak ada stop kalau sekarang radu radu ada cuma gak banyak hanya 50 aja hanya 50 aja saya buku mau buku pengobatan sob buku pengobatan ini yang warna merah sob saya munculkan silahkan 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 bubil silahkan iya gunakan live selama 10 menit sebentar sebentar ya insyaallah disegarkan menjadi 500 pohon amin sudah madunya udah udah di CO kalau udah saya tak matikan keranjangnya saya tak matikan keranjangnya madu buku udah berkas lalu untuk semuanya silahkan abie apa bedanya garlic biasa dan garlic sifil oh sama saja sih sama saja itu hanya permainan bisnis saja kalau apa bawang putih yang single itu kan harganya lebih mahal karena prosesnya lebih sulit dan lama kalau bawang putih yang biasa harganya lebih murah sama aja kok manfaatnya sama aja cuma bedanya kalau bawang putih yang biasa itu lebih panas dan rasanya itu lebih panas sama pedas gitu kemudian kalau yang golden garlic apa yang bawang putih tunggal itu kalau di fermentasi rasanya enak sama aja kok teman-teman Alhamdulillah Barakallah Barakallah udah kalau udah saya tak matikan keranjangnya ya teman-teman ya saya tak matikan keranjangnya ada lagi yang mau ditanyakan gak tentang madu mumpung lagi dibuka keranjangnya ini bentar ya udah jenis madu untuk pengodahan apa saja Al-Quran Surat An-Nahl ayat 69 jadi madu itu untuk membati apa aja ada di Al-Quran Surat An-Nahl ayat 69 buka pula dalam hadis Rasulullah manfaat madu itu apa semua penyakit teman-teman tanpa terus kecuali ya kaset black garlic banyak sekali bisa browsing di google teman-teman karena banyak sekali karena ketika saya menyampaikan khawatirnya dianggap tidak ada lisensi nanti kena pelanggaran namun ketika teman-teman browsing nah nanti tuh banyak lisensi tuh dari medis dan segala macam karena ketika saya menyampaikan kasiat ini itu dan lain sebagainya itu peraturan dalam live itu dibatasi teman-teman makanya bisa browsing bentar dulu bentar ya ini ada apa itu 10 menit gimana oh belum bisa ya iya ini tiktok sekarang banyak tugas-tugas ya 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 Tuh banyak ini banyak tugas Silahkan, madu yang di keranjang kuning Obat apa saja Ketika bicara manfaat madu Kita bicara Al-Quran Surat An-Nahl ayat 69 Madu itu obat untuk semua penyakit Semua, tanpa terkecuali Begitupun hadis yang di Sabdakan oleh Rasulullah Madu itu obat semua penyakit Kecuali satu, kematian Jadi kalau kita bicara madu Disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan oleh Rasulullah Untuk semua penyakit Jadi gak ada madu khusus ini, madu khusus itu Itu gak ada, kalau ada madu khusus Berarti madu itu sudah olahan Kalau ada madu khusus Berarti madu itu sudah olahan Jadi gak ada madu khusus Ketika teman-teman mengimani firman Al-Quran Maka jangan tanya kenapa dan mengapa Udah, jalani aja Selagi madu itu murni Untuk semua penyakit Nah, namun madu itu banyak jenisnya Jenisnya itu tergantung dari Kadarnya masing-masing Makanya orang yang terkena penyakit Asam lambung, asam urat Hindari madu Bukan hindari Carilah madu yang kadar asamnya rendah Seperti madu randu Atau madu hitam Madu hitam itu kan kadar asamnya rendah Ketika Anda terkena Misal penyakit diabetes Yang kadar gulanya tinggi Cari madu yang kadar gulanya rendah Salah satunya madu kaliandra Jadi seperti itu ya teman-teman Jadi madu itu sudah dapat jaminan dari Allah Dapat jaminan dari Rasulullah Selagi murni Itu teman-teman Namun kita harus pandai dalam memilihnya juga Pandai dalam memilihnya itu seperti apa? Ketika Apa namanya? Ketika Madunya Misal untuk Darah tinggi Madu hitam Ketika untuk darah rendah Pakai madu randu Ketika untuk asam murat Pakai madu hitam Ketika penyakit diabetes Pakai kaliandra Gitu ya teman-teman ya Kok gak bisa ini ya? Gak bisa ini Gak bisa Gak bisa Oke Sudah Bagus Kalau sudah saya tematikan keranjangnya dulu ya teman-teman ya Saya tematikan keranjangnya dulu Kita lanjut lagi ke materinya Waalaikumsalam Semuanya Untuk yang Apa namanya Madu Silahkan bisa dicek Dia telah Selanjutnya Oke Sinyalnya kurang bagus Gimana teman-teman Lancar gak Sinyalnya disini Sinyalnya lancar gak teman-teman Live-nya lancar gak ini Lancar gak live-nya Kalau gagal ginjal Supaya gak cuci darah Apa solusinya? Banyak Ketika kita bicara Apa solusi bagi orang-orang yang terkena gagal ginjal Supaya tidak cuci darah Itu banyak Satu Puasa Karena puasa adalah sebaik-baik pengobatan Untuk mengobatin organ tubuh yang ada di perut Karena di saat sedang berpuasa Organ tubuh kita istirahat bekerja Ia memperbaiki dirinya Meluarkan racun yang disebut seolah medis Namanya detox Itulah kenapa orang ketika berpuasa Mulutnya aromanya bau Karena kotoran dan penyakit lagi keluar Ya Kotoran dan penyakit sedang keluar Makanya teman-teman Ketika ingin sehat Ayo Rajin-rajinlah berpuasa Kemudian Adakah ikhtiar lain yang bisa dilakukan Selain dari berpuasa? Puasanya wajib Tetap jangan ditinggalkan Tetap jalanin puasa Bisa ikhtiarkan pula Dengan cara apa? Minum cuka apel Jadi cuka apel itu manfaatnya luar biasa sekali Bagi teman-teman yang punya masalah pada jinjalnya Kemudian Yang ketiga Madu Madunya jenis apa? Pakai madunya hitam Usahakan, ikhtiarkan Kemudian Jadikan setiap makanan yang dimakan Doakan terlebih dahulu Apa doanya? Tidak cukup hanya dengan Apa doanya? Ya Allah Hamba memohon kepadamu Ya Allah Terima kasih atas Rizkimu Atas nikmatmu Atas karuniamu Atas ciptaanmu Sehingga Hamba masih bisa makan saat ini Hamba mohon Ya Allah Jadikan setiap makanan dan minuman ini Kebaikan Keberkan untuk darah daging Hamba Jalan sehat Jalan sembuh Segala penyakit-penyakit Hamba Mohonkan seperti itu Jadi jadikan setiap butir nasinya Kita mohonkan untuk jadi obat Jadikan setiap lauk pauknya Kita mohon untuk jadi obat Maka makanan yang kita makan Bisa jadi jalan sembuhnya teman-teman Dan satu Apa Jangan lupa Perbaiki penyebabnya Penyebabnya apa? Dari adanya sifat Ginjal itu ada di perut Nah Batu ginjal Apa? Penyakit ginjal Ginjal itu fungsinya apa? Menyaring Orang yang kurang menyaring Dalam arti menyaring itu apa? Dia tidak punya pendirian yang pasti Orang bilang A Dia ikut A Orang bilang B Dia ikut B Namun ketika diberikan nasihat Dia keras kepala Merasa diri lebih baik Merasa diri lebih pintar Merasa diri lebih mampu Nah Sifat-sifat seperti itu Tundukin Mohon ampun kepada Allah Ya Allah Hamba mohon kepadamu Ya Allah Dari segala dosa Penyebab penyakit ini Nah Lalu jalankan untuk puasa Ambil puasa Ihtiarkan dengan Minum cuka apel Dah itu Masya Allah Dan satu saudaraku Bagi teman-teman yang sedang memiliki masalah pada ginjal Saran saya Jangan sekali-kali Anda putus asa Mengambil keputusan Untuk diangkat ginjalnya Jangan Karena jika sudah diangkat ginjalnya Tentara Allah Yang namanya ginjal Sudah tidak ada dalam tubuh kita Maka sudah tidak ada kesempatan Untuk sembuh kembali Tidak ada kesempatan Maka bagi teman-teman yang punya masalah pada ginjal Ketika nanti ada saran Untuk diangkat ginjalnya Nanti cuci darah Seminggu dua kali Saran saya Hindari Cara-cara seperti itu Ya Kenapa seperti itu harus dihindari Karena ketika tentara Allah Dalam tubuh kita sudah diambil Tidak ada lagi kesempatan untuk sembuh Teman-teman Ya Daripada menyesal Lebih baik lakukan ikhtiar Sesuai dengan tuntunan agama kita Ingat Allah tidipkan kepada kita penyakit Allah bukan sedang menyuruh kita cari obat Allah tidipkan kepada kita penyakit Allah berpesan kepada kita Untuk taubat Sebagaimana firmannya Itu sebagaimana firmannya Allah tidipkan kepada kita penyakit Untuk kita taubat Taubat itu apa sih? Mengakui kesalahan Berjanji untuk tidak ngulangi Berarti ada kesalahan yang telah kita lakukan Yang menjadi penyebab penyakit kita Tuh teman-teman Ya Ya Amin sini Kalau kita menjemput sehat Menjemput sembuh Dengan jalan yang berkat Insya Allah Insya Allah teman-teman Solusi glukoma Glukoma adalah penyakit yang terjadi pada mata Dimana terdapat selaput putih Pada korniannya Nah mata disebutnya wilayah Nabi Suleiman Wilayah Nabi Suleiman Nabi Suleiman adalah salah satu Nabi Yang Allah berikan kemuliaan Allah berikan keistimewaan Pandangannya bisa menudukan yang goib Nah Orang yang terkena penyakit pada matanya Karena adanya perkara pandangan Yang melahirkan ketidakbijaksanaan Apa yang dilihat Melahirkan rasa tidak bijaksana Misal Melihat Apa namanya Pokoknya melihat apapun tidak bijaksana lah Gitu Apa yang dilihat Dia tidak bijaksana Kemudian disebutkan dalam sebuah hadis Ciri-ciri yajud dan majud Dia memiliki mata yajud dan majud Ciri-ciri mata yajud dan majud itu apa? Matanya sipit Berarti bukan bentuk matanya yang sipit Ciri-ciri mata sipit adalah apa? Orang yang selalu memiliki rencana tidak baik Selalu memiliki rencana buruk Apapun penyakit yang ada di mata Boleh jadikan adanya sifat-sifat seperti itu Memiliki Rencana-rencana tidak baik Rencana jahat Sebagaimana apa? Peran antagonis dalam sebuah sinetran Tunggu saja pembalasannya Lihat aja nih nanti Gitu Jadi orang yang selalu menyipitkan mata adalah orang yang memiliki peran antagonis dalam hidupnya Orang yang selalu memiliki rencana jahat Rencana buruk kepada orang lain Pasti akan muncul penyakit pada matanya Selain itu Apalagi penyebab penyakit mata Orang yang suka bermain mata Apa itu bermain mata? Licik Curang Orang yang suka curang, suka licik juga bisa jadi penyebab penyakit matanya Lalu bagaimana jalan sembuh dalam agama kita untuk mengobati penyakit mata? Ya Kita bicara pakai data Jalan sembuhnya jelas disini dituliskan Muzizat gerakan sholat Maka dengan kita Belajar menyempurnakan gerakan sholat Sholatlah sepenuh hati Sholat bukan hanya gerakannya saja Orang yang terbaik adalah orang yang bisa menjalankan sholat Dan tetap bisa menjaga sholatnya selepas dia salam Jadi setelah salam Kita harus tetap bisa menjaga sholat Apa itu sholat? Mencegah perbuatan keji dan mungkar Maka selama ini Ayo Sisa hidup kita Ayo sama-sama Bukan hanya di sholat saja Kita mencegah perbuatan keji dan mungkar Selepas salam pun Kita harus tetap menjaga sholat kita Dan adakah terapi? Adakah gerak tubuh? Adakah gerakan sholat Gerakan sholat yang bisa mengobati penyakit mata? Ada Gerakan apa? Sujud Maka bersujudlah Sebagaimana engkau melihatku sujud Sebagaimana sabda daripada Rasulullah Sujudnya Rasulullah ini bagaimana? Buka mata Jangan merem Apapun yang menjadi alasnya Baik itu sejadah Baik itu karpet Baik itu lantai Yuk usahakan mata kita Jangan merem Dan fokus dengan satu titik Kenapa fokus dengan satu titik? Karena di saat kita fokus dengan satu titik Kornya kita membesar dan mengecil Membesar dan mengecilnya adalah Refresh Memperbaiki kembali saraf-sarafnya Karena jarak terapi mata kita itu Tergantung ukuran hidung kita Itulah dasyatnya penciptaan Allah Yang namanya manusia Setiap manusia memiliki karunia hidung yang berbeda-beda Ada yang mancung ke depan Ada yang mancung agak ke dalam Dan jarak hidung ini adalah Jarak terapi mata kita Karena di saat kening dan hidung menyentuh lantai Jarak mata kita tergantung tingginya hidung kita Dan itulah jarak terapi kita Makanya kalau sujud Kening dan hidung Nempel di lantai Mata kita buka Arahkan ke satu titik Entah itu sejadah Entah itu karpet Entah itu lantai Arahkan satu titik Itu ya teman-teman ya Arahkan satu titik Tuh Nah nanti kalau udah diarahkan satu titik Kornya kita membesar dan mengecil Sebagaimana teman-teman Kalau melihat mata ayam Ketika kita jarinya diginiin Matanya kan Dalamannya itu hitam-hitamnya Membesar Mengecil gitu kan Mata burung pun sama seperti itu Mata-mata binatang pun sama seperti itu Nah Ada gak cara lain? Ada Apalagi cara yang lain? Banyak kalau kita bicara caranya Namun dengan gerakan sholat Sujud Kemudian buka mata itu aja Udah luar biasa Namun bukan hanya gerakannya Seperti itu aja yang diikuti ya Ingat Dasarnya sujud itu apa? Ketika kolbu kita Menyebut kalam Allah Berzikir kepada Allah Subhanallah Wabiyamdi Kolbu kita Menyebut asma Allah Kolbu kita berzikir kepada Allah Kolbu wujudnya adalah jantung Fungsinya jantung memompat darah Darah itu terpompat Membawa signal jikir Maka mata-mata Apa? Mata kita Akan menjadi sehat Seluruh organ tubuh yang terlalui Di darah jikir Akan menjadi sembuh Gitu ya teman-teman ya Paham disini? Ya Itu seperti itu Betul Memang kalau lagi sujud Itu mata kayak melebar Mengecil Dan itu orang yang Gangguan syarap aja Sembuh matanya teman-teman Ada gak cara lain? Ada Apa cara lain? Nguap Ketika lagi nguap Tutup mulutnya Bentar ya Yang ini sambil di cas Jadi Ketika lagi nguap Tutup mulutnya Karena disaat kita nguap Tutup mulut Angin akan keluar lewat hidung Angin keluar lewat telinga Air mata pun akan keluar Keluarnya air mata Saat kita nguap Pegang airnya Dia kasar Kenapa kasar? Karena ada kotoran-kotoran Di dalam mata yang keluar Itu ya teman-teman ya Ini dasyat teman-teman Kalau Kita mengetahui Pengobatan-pengobatan Islam itu Dasyat teman-teman Loh Masih muncul Nah Ya Terima kasih telah menonton